Bertumbuh adalah belajar dari semua situasi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Halo semuanya, hari ini aku pengen merekomendasikan satu buku bagus dari konten kreator asal Indonesia. Buku ini enggak ngasih jawaban langsung, tapi membantu kita. Kita untuk refleksi diri, melihat ke dalam, mengurai situasi, supaya kita bisa menemukan sendiri jawabannya, kapanpun kita bertemu dengan persimpangan. Let's begin the journey of finding yourself. Ini daftar isinya, ada tentang bertemu dengan diri sendiri, bertemu dengan ikigai, designing your life, building your new network, principle. Banyak penjelasan-penjelasan yang menarik seputar kebutuhan anak muda maupun yang lagi mengalami quarter life krisis. Bukunya sangat colorful dan kelebihan dari buku ini, kita bisa baca dari halaman berapapun dan juga akan ada tema-tema yang berhubungan dengan bug sebelumnya yang sudah kita baca. Sekaligus kita juga bisa belajar dari sebagian kata-kata yang ada bahasa Inggrisnya di buku ini. Hampir semua kalimat yang ada di buku ini menurutku bagus dan mudah dicerna, ada satu kalimat bagus di buku ini. Pada akhirnya, yang paling kita sesali bukanlah kegagalan karena mencoba, tapi kegagalan karena nggak pernah mencoba sama sekali. Bertumbuh bukan berarti harus selalu berhasil, bertumbuh bukan berarti menjauhi kegagalan. Bertumbuh adalah belajar dari semua situasi, baik keberhasilan maupun kegagalan. Nah, ini tadi salah satu cuplikan bug yang ada di buku ini dengan judul Bersahabat Dengan Gagal. Cukup banget untuk anak-anak muda, kalian semua atau siapapun yang lagi ingin mencari jati diri atau menemukan jati dirinya, atau menciptakan jati dirinya, yang lagi berjuang di bidang apapun, biar kalian makin mantep sama apa yang kalian pilih. Oke, buat kalian semua yang penasaran banget sama buku ini, bisa kalian dapatkan di Duramedia Terdikat atau kalian bisa membelinya secara online di Google Playbook. Sampai jumpa di blog berikutnya. Sampai jumpa.